Ketika kamu tersesat di gelapnya malam, jangan takut, ingatlah Tuhan, karena hanya Tuhan lah yang selalu ada untukmu, dimanapun kamu berada. Aileen Sofi Alastar Dirgantar Kaki Aileen lemas, untuk berjalan ke kelas pun ia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Setelah mendengar ancaman dari laki-laki yang selama setahun ini sangat ia hindari, karena orang-orang sering menjulukinya gangster sekolah. Padahal ia sendiri belum melihat bagaimana brutalnya gala menghajar seseorang kecuali kejadian tiga hari yang lalu. Sesampainya di kelas, Aileen duduk di kursi pojok, namun di belakangnya ada satu kursi yang sejak tiga hari lalu tidak terpakai. Aileen, gue pikir lo gak akan sekolah. Ucap senja membalikkan badannya, menatap teman barunya yang tengah melamun di tempat duduk. Sepertinya Aileen ada masalah, kita jangan ganggu dia senja, nanti waktu istirahat kita tanya Aileen lagi. Ujar bulan dibalas anggukan dari senja. Sedangkan Aileen menatap ke jendela melihat murid kelas 12 Ipa 5 yang tengah berolahraga. Dia langsung masuk ke kelas tanpa tahu bahkan kini banyak teman kelasnya yang tengah berbisik sambil menatap orang-orang di sampingnya. Aileen yang baru sadar menatap ke samping. Ia tertegun saat di sampingnya ada keempat orang yang tengah mengobrol dengan tenang. Bukan itu yang Aileen cemaskan, tapi keempat orang itu adalah murid yang satu tahun lalu ia hindari juga. Bagaimana mungkin Aileen tidak tahu, keempat laki-laki yang selalu menjadi pusat perhatian, mengalahkan perhatian dari kedua kakak kembarnya, bukan karena mereka pintar, tapi karena mereka adalah gangster sekolah yang selalu membuli orang-orang dan mencari masalah dengan mereka. Kenapa Aileen bisa satu kelas dengan mereka? Gala akhirnya lo masuk kelas, gue pikir lo bakalan bolos di hari pertama kita masuk. Seru Raffaello membuat semua orang menatap ke pintu. Dimana laki-laki yang memakai tudung hudi hitam baru saja memasuki kelas dan mulai berjalan ke tempat duduknya yang ada di pojok. Saat Gala melewatinya, ia menahan nafas, apalagi tatapan mereka bertemu selama beberapa detik. Sampai akhirnya Aileen menundukkan pandangannya. OMG, absen kelas tidak salah ternyata. Geng Gala masuk kelas kita. Ditambah Gala sendiri pun ikut masuk. OMG, OMG, OMG. Semua cogan bersatu di kelas ini. Bisik bulan penuh semangat. Aileen selama tiga hari ini selalu melamun karena kejadian perkelahian Gala malam itu dan ia baru menyadari jika kelima gangster sekolah satu kelas dengannya. Julukan semua murid memang tepat. Kelima laki-laki itu pantas disebut gangster sekolah. Lihatlah, raut wajah mereka benar-benar mengerikan walaupun mereka tampan. Tapi tanpa mereka ketahui bukan hanya di sekolah saja. Di luar sekolah pun mereka berlima itu adalah gangster. Aileen, lo baik-baik aja kan? Tanya Senja membalikkan badannya kembali. Pasalnya hanya Aileen sendiri yang duduk di mejanya paling belakang. Ditambah ada Gala juga di sampingnya dengan keempat sahabat Gala. Aileen seperti dicekik rasanya. Aku gak apa-apa Senja, santai aja. Senja menganggu lalu kembali menatap ke depan. Dan begitu pun semua orang yang tidak bisa berlama-lama menatap kelima laki-laki tersebut karena aura ketampanan mereka bikin mabuk kepayang. Aileen, panggil Gala tiba-tiba dengan suara rendahnya tepat di belakangnya. Aileen meneguk ludahnya. Sedikit takut dan tidak berani bergerak. Diam aman bergerak mati. Jangan berani ancam aku Gala. Aku gadis yang tidak mengenal rasa takut. Desisnya berusaha tidak goya. Galaksi terkeke-kecil lalu menatap Aileen dari samping setelah itu duduk dengan tenang. Aileen masih berpikir keras. Gala ketua gangster wilayah selatan. Wilayah selatan? Karloza? Memikirkan pun membuat Aileen pusing. Aileen mana mungkin tidak tahu geng Karloza. Geng tersebut merupakan anggota organisasi kejahatan dan selalu membuat kekacauan. Mereka selalu beraksi menggunakan motor secara berkelompok. Bahkan tak jarang membawa senjata tajam dan melakukan aksi pembegalan, penjabretan, perampokan, dan kejahatan lainnya. Tidak mungkin kan laki-laki di belakangnya ketua gangster dan empat laki-laki di sampingnya anggota dari Gala. Seberapapun Aileen mengelak itulah faktanya dan fakta itu telah Aileen ketahui padahal geng Karloza sangat menyembunyikan jati diri mereka. Tapi dengan mudahnya Aileen tahu identitas mereka. Aileen benar-benar takut. Tapi percuma ia takut karena semakin tinggi rasa takut maka ia akan lemah. Gala ada hubungan apa sama cewek itu? Tanya ganta diam-diam menatap Gala yang terus menatap punggung salah satu perempuan yang nampak menonjol. Karena dia memakai pakaian sangat tertutup. Wajahnya pun tidak bisa ia lihat. Entahlah, tapi gue yakin hidup cewek itu gak bakalan aman. Jawab Xavier dibalas anggukan setuju dari mereka. Xavier benar. Gala bukan orang yang gampang melepaskan mangsanya jika dia sudah mengincarnya sejak awal. Guru masuk dan pelajaran sains pun dimulai. Segera semua murid diam. Tapi di belakang sangat gaduh. Karena keempat teman kelas di samping Aileen terus saja berbicara. Guru bernama Pak Gali tidak bisa berbuat apapun. Dan hanya diam karena ia masih mengingat kejadian saat mereka kelas 11. Dia dipukul karena berani melawan. Gue pernah kena gigit buana. Giginya udah mulai tumbuh tapi gak sampai berdarah sih. Ujar Raffaello menunjuk bekas gigitan di tangan kirinya pada Keivandra. Gimana kalau peliharaan lo itu dibuang aja Raff? Nanti kalau dia besar dan gigit lo gimana? Bukan cuma lo yang dimakan. Tapi kita pun kena. Kan gak akan lah gan. Kan gue ini ayah sekaligus ibunya buana. Bukan begitu Keivandra? Keivandra mengangguk dengan wajah yang tetap sama. Datar. Aileen tidak mungkin menulikan telinganya. Karena keempat laki-laki itu mengobrol dengan sesekali tertawa dengan keras. Ia paling tidak suka. Jika saat belajar dimulai dan ada sedikit gangguan. Ia membuatnya tidak fokus untuk belajar. Kedua tangannya terkepal kuat sampai akhirnya Aileen tidak bisa menahan diri lagi. Ia sudah berdiri dan berniat akan mengebrak meja. Tapi seseorang membantingkan meja hingga semua murid histeris. Sang pelaku adalah ketua kelas namanya Feroz. Dia berdiri lalu menatap tajam keempat laki-laki yang sejak tadi terus mengobrol. Bisa diam enggak? Lo ngomong sama kita? Tanya Ganta. Feroz diam lalu mulai mendekat dan tanpa aba-aba menendang kursi yang diduduki oleh Raffaello. Hingga dia terjungkal. Brrk! Gue bilang diam. Kalau kalian gak mau belajar pergi. Jangan ganggu belajar gue sialan. Teriak laki-laki yang memakai kacamata itu. Raffaello meringis saat keningnya tak sengaja terbentur ke loker dengan cukup keras. Ia tidak menyangka ketua kelas cupu mereka bisa bertindak seperti itu. Kaifandra segera membantu Raffaello untuk berdiri. Lo enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana. Kening gue sakit tau. Rahang Kaifandra mengeras seketika. Dia menatap tajam Feroz yang masih menatap mereka dengan marah. Dia mendekat lalu mengambil kursi dan mendorong Feroz ke dinding. Semua orang mundur seketika. Sedangkan Pak Gali sudah pergi untuk mencari bantuan. Berani-beraninya lho lukain adik gue sialan. Lepas! Ringis Feroz lalu dia meraung kesakitan saat kepalanya dilemparkan pulpen oleh Xavier hingga menancap di keningnya. Aileen yang melihat pun menahan nafas. Kejadian pertama kalinya ia lihat dan mereka benar-benar sangat kejam. Ia berniat akan membantu karena semua teman kelasnya tidak ada satupun yang berani menghentikan mereka. Namun ditahan oleh senja. Jangan ikut campur masalah mereka, Aileen. Aku enggak mau jadi seorang pengecut yang bisanya cuma nonton doang. Perkataan Aileen terdengar jelas oleh Gala yang sejak tadi terus menatap punggungnya. Aileen nunduk! Aileen menatap ke depan. Kedua matanya membulat sempurna saat tiba-tiba saja kursi yang dilemparkan oleh Feroz mengarah padanya. Ia belum sempat untuk menunduk karena kursi itu sedikit lagi melukainya. Tapi saat kedua matanya terpejam, kenapa ia tidak merasakan sakit apapun? Hening. Aileen membuka matanya dan ia melihat di sampingnya ada tangan yang menahan kursinya. Ternyata Feroz sudah terlepas. Dan saat ada kesempatan, dia meleparkan kursi yang sejak tadi menahannya pada Kaifandra. Tapi dengan sigap, Kaifandra menghindar dan kursi tersebut melewatinya begitu saja. Jantung Aileen bergemuruh. Ia hampir sejak terluka jika bulan tidak meneriakinya. Ia membalikkan badannya dan menatap tangan kekar yang sejak tadi menahan kursi yang akan melukainya. Makasih Gala. Gala diam lalu menjatuhkan kursi tersebut ke lantai. Kaifandra lanjutkan. Ucapnya kembali duduk dengan tenang. Seolah menikmati apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Kaifandra yang mendengar perintah pun tersenyum menyeringgai. Lalu menarik rambut belakang Feroz dan menghantamkannya wajah Feroz ke meja. Seketika hidung dari Feroz mengulakan darah segar. Aileen yang melihat pun menjadi marah. Dia mengambil pulpen lalu menusukkan pulpen tersebut tepat di telapak tangan Kaifandra. Berhenti. Teriaknya membuat Kaifandra menatap tangannya yang tertusuk. Loh? Gue bilang hentikan. Tanpa rasa takut Aileen menatap Kaifandra. Ia tidak boleh takut pada kejahatan. Karena perbuatan yang dilakukan Kaifandra adalah salah. Berani-beraninya lalu kai Kaifandra. Teriak ganta bangkit dari tempat duduknya namun dihentikan oleh pernyataan Gala. Stop! Nafas Aileen terengah-engah. Dia menatap Feroz yang sudah memprihatinkan dengan banyak luka di tubuhnya. Pak Levi, Ubay, tolong bawa ketua kelas ke UKS sekarang. Stop! Aku bilang sekarang. Cih! Sok palawan. Decih Kaifandra kembali duduk di tempatnya. Dia menatap Gala yang terus menatap Aileen yang tengah panik tanpa berkedip sedikitpun. Raffailo, lo gak apa-apa kan? Tanyanya. Gak apa-apa. Setelah insiden perkelahian itu, Feroz dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Pak kepala sekolah dan juga guru keamanan yang mengetahui hal itu memanggil kelima yang selalu mencari gara-gara dan berakhir mereka dihukum sambil membersihkan belakang sekolah yang dipenuhi oleh daun yang berguguran. Aileen yang mengetahui hal itu pun merasa tidaklah sepadan dengan luka feroz. Seharusnya mereka diskors selama beberapa hari untuk meratapi kesalahannya. Bukannya malah membersihkan belakang sekolah. Puas kalian sakitin ketua kelas, ha? Teriak Aileen tiba-tiba datang ke belakang sekolah. Maksud lo apa? Cowok cupu itu yang duluan. Buat Raffailo luka. Seru ganta maju mendorong tubuh gadis bercadar putih di depannya. Aileen balas mendorong tubuh ganta. Dia mendongak menatap berani. Aku gak takut ya sama kalian. Lah, terus? Safir mengedipkan bahunya tak peduli. Kalian itu pembuat onar. Gangster, pembunuh. Kempat laki-laki itu kecuali galaksi melotot seketika. Tunggu. Lo tahu kita gangster? Tanya Raffailo sedikit takut. Iya, kenapa? Kalian geng Karloza yang sering diberitakan itu kan? Membunuh orang tak berdosa. Bahkan pembantayan telah kalian lakukan. Dasar penjahat. Aku akan katakan kebusukan kalian pada polisi. Agar kalian dipenjara. Beganta, Kaivandra, Safir, dan Raffailo tertegun seketika. Memangnya lo bisa? Tanya galaksi, akhirnya mengeluarkan suara. Lo punya bukti? Hmm? Kakinya melangkah tiga langkah hingga gala benar-benar dekat dengan garis bercadar putih di depannya. Aileen meneguk ludahnya kasar. Buktinya, aku yang akan menceritakan semuanya. Jika kalianlah gangster yang telah membunuh orang-orang. Aileen membalikkan badannya dan pergi. Namun baru sejak beberapa langkah, kakinya harus berhenti karena perkataan galaksi. Silahkan, lo kasih tahu polisi bahkan ke semua orang. Tapi sebelum itu, galak berdiri sangat dekat di belakang Aileen. Gue akan bunuh lo, Aileen. Aileen membalikkan badannya dan kedua kakinya lemas saat melihat pisau mengkilat di tangan galak mengarah ke arahnya. Ayo maju. Tapi satu langkah lagi lo maju dan pergi. Pisau ini akan gue lempar tepat di leher lo, Aileen. Aileen tidak bisa bergerak membuat galak terkekecil dan mendekat lebih dekat lagi. Sudah gue bilang, diam aman bergerak mati. Aileen mundur saat galak semakin dekat dengannya. Hingga ia harus berhenti saat ada dinding di belakangnya. Sekarang ini jarak mereka sangatlah intim. Aileen sudah siap akan menendang alat sensitif galak. Tapi dengan mudah dia menahannya. Lo tahu, Aie? Mata lo mengingatkan gue dengan gadis di masa lalu. Karena itulah, gue gak bisa lukain lo. Kalau bukan karena mata lo hari ini, lo bisa habis di tangan gue tanpa jejak. Galak menyentuh puncak kepala Aileen dan menepuknya membuat kaki Aileen luluh ke bawah lantai. Bersambung.